Intro Soeharto Mono Arfa telah diberhentikan dari Jabatan Ketua Umum P3 melalui Musyawarah Kerja Nasional yang dilaksanakan di Serang, Banten pada minggu 4 September 2022. Terkait hal itu, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi mengungkapkan pemberhentian Soeharto Mono Arfa sebenarnya dilakukan dengan berat hati, namun hal tersebut dinilai demi menyelamatkan P3. Sementara itu terkait komunikasi antara Soeharto Mono Arfa dengan P3, Ahmad Baidowi mengatakan Mardiono dan Soeharto sudah berkomunikasi secara informal melalui telepon. Keduanya juga diketahui akan melakukan pertemuan langsung dalam waktu dekat. Mudah-mudahan Pak Suharto Legowo dan insya Allah kalau lihat dari perkembangannya terakhir beliau komunikasi via telepon dengan PLT Ketum itu sudah menunjukkan hal yang bagus. Selanjutnya kami katakan bahwa sebenarnya kami ini berat hati memberhentikan Pak Suharto. Beliau itu senior, mentor kami, orang tua kami dan kader lama di partai, tetapi partai ini butuh penyelamatan. Ketika persoalannya ada pada seorang diri ketua umum, maka itu tidak boleh merusak DPP secara keseluruhan. Jadi kita angkat persoalannya supaya partai ini tidak terkontaminasi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV.